Pemirsa Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi mengamankan 6 pelaku perdagangan emas ilegal dari hasil penambangan emas tanpa izin. Sebajak 3 kg emas dalam bentuk batangan diamankan polisi. Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi berhasil mengungkap perdagangan emas ilegal dari hasil aktivitas penambangan emas tanpa izin. 6 pelaku dengan masing-masing peran diamankan polisi. Penangkapan ini berawal dari adanya transaksi jual-beli emas ilegal di pos PJR Singkup Sarulangun. Dua orang pelaku Irwanto dan Manja Semara diamankan saat akan bertransaksi pada tanggal 26 November lalu. Sebanyak 6 batang emas dengan berat masing-masing 500 gram ditemukan dalam lipatan kain merah. Tidak sampai di situ, polisi kembali mengamankan dua orang pembeli emas tersebut, yaitu Deddy Perman dan Hendra Giromiko, serta pemodal Indra Mulyadi warga Bengkulu, dan pemilik toko emas dari hasil aktivitas peti di Sumatera Barat, Arni Saleh. Direktur Reskrim Khusus Polda Jambi, Kombes Polsigit, Dhani Setiono mengatakan, selain mengamankan emas batangan, polisi juga berhasil mengamankan uang senilai 1,6 miliar rupiah dari hasil perdagangan emas ilegal tersebut. Polisi juga turut mengamankan barang bukti berupa alat-alat pembakaran emas, mangkok dan wadah pengciatakan emas, serta sejumlah buku tabungan tersangka. Dari aktivitas perdagangan ini, omset yang dihasilkan mencapai 25 sampai dengan 50 miliar perbualannya. Sigit mengatakan pihaknya akan terus berkomitmen, memberantas kegiatan peti tersebut. Jadi kalau dilihat emas ini, emas ini masih sangat mentah ya, itu dihargai dengan harga kurang lebih 100 ribu di bawah harga pasaran dunia. Jadi naik turunnya itu mengikuti harga pasar, harga emas juga. Kemudian masing-masing peran ini juga mendapatkan keuntungan, tidak banyak memang mungkin hanya 1.000-2.000, tetapi apabila dikalkulasi dalam jumlah yang cukup banyak dan kegiatan yang berulang kali, maka hasilnya cukup fantastis ya, miliaran rupiah. Atas perbuatannya, pelaku akan dijerat dengan Pasal 161 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara, jumbo Pasal 55 Ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara, dan paling banyak 100 miliar rupiah. Dimas Sanjaya, Jek TV melaporkan.